Hai hai guys kembali lagi kali ini saya akan memasak berbagai resep resep bakso so good tapi rasanya enak banget lebih terasa gitu dan porsinya juga bisa porsi jumbo modalnya juga gampang pimpunya pun gampang karena kita pakai kaldu ayam jadi teman-teman yang mau buat cemilan murah biar serumah bisa merasakan bakso check it out ikuti resep membuat bakso dari so good disini jangan kemana-mana ya langsung pantengin dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dulu sebelumnya let's go kita masak apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan ini ternyata mudah banget dan rasanya enak yuk 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 bahan yang kita butuhkan bisa dilihat ini ada kemiri bawang putih bawang merah garam kemudian saya akan mengambil memetik sayurnya dulu saya pakai sayur bok choy kali ini yang ada di rumah bok choy nya juga udah mulai besar kita petik aja di kebun seperti ini nih jadi semuanya itu saya lebih senang kalau masak itu menggunakan bahan tanaman organik kayak sendiri guys seperti sekarang ini jadi aku suka kayak gitu daripada aku beli ke pasar atau apa selain menghemat juga rasa sayurnya itu lebih fresh lebih seger aja dan terjamin kesehatannya karena kan ini tidak pakai pupuk pesticida atau pupuk semacam pabrikan gitu jadi ini semuanya murni organik guys seperti itu nah selain ini bahan yang selanjutnya adalah nah ini dia ini adalah ayam-ayam tulangnya ini saya kebrekin semua tulang-tulangnya biar untuk kaldu enak nah ini kita udah apa ya umep ya udah mendidih airnya kemudian kita saya akan membuat kaldunya dulu nah untuk membuat kaldunya biar enak dan biar bener-bener sari-sari dagingnya itu keluar gitu saya menggunakan api kecil jadi api kecil ini fungsinya biar dia itu tidak langsung matang gitu kemudian saya masukkan bumbu yang tadi udah saya ulok yang semuanya berambang bawang itu saya ulok saya masukkan sini semuanya guys sama baksonya biarkan beberapa menit dulu nah bagian terakhir adalah memasukkan bumbu dari sokutnya dari disokut itu ada bumbu bawaan kita masukkan semuanya Oke guys dan ini udah sudah matang baksonya rasanya endes banget ini hanya kuahnya nanti sayurnya aku akan pakai pokcoy sebagai sayurnya kita kita taruh sini di banyakin sayurnya guys Oke terus kemudian kita akan mengambil baksonya kita taruh sini bakso nya aromanya enak banget guys ini aku potong dua biar banyak orang serumah dapat nah ini saya ada daun salam sengaja aku kasih daun salam kemudian ini juga udah ada kaldunya kaldunya ini alami murni Oke kita langsung tuangkan tarang sudah jadi kita taruh ini kemudian sama ini dan selamat makan selamat mencoba oke guys kita akan coba rasanya kita akan makan hmm 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 rasanya enak guys, gurih kaldunya juga terasa sebenernya disana itu masih ada namanya daging ayamnya aku lupa mau ngambil aku mau ngambil dulu guys dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe-nya